Assalamualaikum, welcome to our channel bersama dengan Mimi Niki dan Kiswa Nah di video kali ini kita mau cerita-cerita pengalaman kemarin kita mudik lebaran Jadi kita dari Bogor ke Medan, terus balik lagi dari Medan ke Bogor mudik naik mobil Almas RS Pro Jadi di episode kali ini khusus kita membahas pengalaman kita mudik naik Almas ini Karena kan perjalanan kita itu jauh banget ya, kayaknya lebih dari 3000 km Kalian bisa lihat sendirilah di Maps seberapa jauh Bogor Medan itu Jadi makanya disini aku mau ngasih pengalaman, berbagi pengalaman aku kemarin pas saat mudik Berjalan sejauh itu menggunakan Almas RS dan fitur-fiturnya yang ternyata bukan di mix mata Banyak banget membantu kita selama di perjalanan mudik kemarin Apa aja itu? Keep on watching! Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel kita ya, terima kasih! Nah kalau kalian penasaran perjalanan kita kemarin mudik dari Bogor ke Medan dan Medan ke Bogor Itu perjalanannya udah aku recap dalam vlog-vlog seperti ini Dalam vlog-vlog aku di Cuas Family, kalian nonton aja, jangan lupa di subscribe ya Terus di videonya aku juga gak cuma cerita tentang fitur-fitur di Almas yang sangat membantu kita saat mudik Tapi aku juga akan sharing service rutin kita setelah mudik Jadi kebetulan abis mudik itu kita udah 10.000 km jadi saatnya kita service rutin Dan apa aja yang diservice sih nanti di akhir video akan aku jelasin Dan biayanya kena berapa ya service abis mudik jalan sejauh itu Nonton terus videonya sampai selesai ya Fitur pertama yang tentunya sangat membantu kita banget saat mudik kemarin itu adalah Fitur autopilotnya atau di Wuling itu disebut dengan ADAS Kepanjangannya itu Advanced Driver Assistance System Jadi sistem ADAS ini adalah salah satu fitur di mobil Wuling Almas Yang mana fungsinya itu dia bisa menghindera jalan setiap saat dengan sensor mm wave radar Dan juga dengan kamera dengan resolusi tinggi Jadi dengan adanya fitur ini pengamudi tidak perlu lagi menginjak gas Ataupun memegang setir saat mengendarai kendaraan Kemudian tidak perlu juga untuk menginjak frame kalau mau mengurangi kecepatan Ataupun ada sesuatu di depan gitu Karena dia sudah otomatis membaca keadaan jalan dengan sensor radar tersebut Nah seperti di video berikut ini adalah video saat kita mudik Jadi guys suami aku suka banget pakai fitur ini Ini kemarin di jalan lumayan membantu banget apalagi kalau di tol dan di jalan-jalan macet itu sangat-sangat membantu Ya lumayan lah ya untuk ngeregangin tangan dan kaki kayak gitu apalagi perjalannya jauh Nah guys aku mau cerita lagi pengalaman yang cukup mendebatkan selama kita mudik kemarin Jadi pas di Jambi itu kan jalannya bagus banget ya Tapi kalau udah masuk Sumsel di daerah perbatasannya itu jalannya udah mulai sangat cukup berubang dan lubangnya lumayan parah Kita itu lumayan kencang mendaraian kendaraannya ketika di Jambi Terus keasikan tuh kan kan jalannya mulus banget kayak gitu tiba-tiba kita gak nyadar udah masuk ke Sumsel Dan masih dalam keadaan mengemudi yang cepat itu tiba-tiba mobil di depan kita itu ngerim dengan sangat mendadak Kita juga jadi kaget kayak gitu ternyata di depan dia tuh lubang besar banget Dia ngerim mendadak dan dia kayak bebelok gitu kan menghindari lubang tersebut Jadi kita yang dari kencang banget kayak gitu kaget kan Dan alhamdulillahnya banget fitur di mobil almas ini bener-bener nyelamatin kita Jadi dia tuh kayak ngerim sendiri otomatis Terus kita kan jadinya pas ngerim itu kan dia tuh kayak memperlambat gitu kan kecepatan kita Terus kita jadi kayak masuk ke lubangnya yang gitu banget gitu Itu aja udah direm loh sama almasnya Lubang itu emang cukup dalam banget Alhamdulillahnya karena ada fitur itu kitanya gak terpelanting Bayangkan aja kita masuk ke dalam lubang yang cukup dalam Dengan kecepatan yang tinggi tadinya Walaupun udah dikurangin dengan rem otomatis si almas ini Mobil kita tidak oleng sama sekali Karena kan almas tuh bodinya kan berat banget ya kita tahu Dan ini tuh bener-bener masih di track jalurnya Gak oleng dan gak tergelincir Kok bisa sih? Jadi ternyata ini dia sistem yang menyelamatkan kita Jadi di almas itu ada namanya fitur Safe Distance and Braking Assistance Jadi di fitur yang ini tuh ada terbagi 5 fitur lagi nih Yang pertama sekali tuh ada namanya SDW Atau Safe Distance Warning Fitur yang memberikan peringatan ketika kendaraan di depan berada di bawah jarak aman Peringatan ini berupa suara, alarm, dan visual di MID-nya Bahkan kalau kita mengendari mobil ini terlalu cepat Mbak Uling ini akan nasihatin kita dengan cerewetnya Dia akan bilang batas kecepatan adalah 100 km per jam Kemudian fitur yang membantu kita saat itu salah satunya adalah App CW atau App CW Itu kepanjangan dari Forward Collision Warning Yang mana bisa mendeteksi adanya potensi tabrakan Tabrakan depan dengan peringatan suara, visual, dan rem otomatis kejar Yang disesuaikan sendiri oleh mobil sesuai dengan tingkat bahayanya Sama kan kayak kejadian kita kemarin Ketika si kendaraan di depan kita tuh tiba-tiba mengerim mendadak Sementara kita dalam kondisi yang sangat kencang Kemudian dia udah rem mendadak, dia menghindar Dan kita masuk ke dalam lubang Itu sebenarnya sistem FCW di mobil kita ini sudah aktif Dia mengerim sekejap gitu Sesuai dengan kondisi kita saat itu Sehingga kita pengemudi aware, tersadar Kemudian menginjak rem juga membantu si mobil ini Namun apabila pengemudi tidak menginjak rem ketika sudah diingatin Sama mobil ini Atau pengemudi tidak merespon dengan adanya peringatan bahaya tersebut Maka kemudian fitur AFB lah yang akan muncul Atau dimainkan sama si mobil almas itu Apa sih fitur AFB itu? Itu kepanjangan dari Automatic Emergency Braking Dimana sistem akan melakukan pengereman darurat secara otomatis Lalu besarnya gaya pengereman ini Secara otomatis akan disesuaikan oleh mobil Sesuai dengan risiko bahaya jika Gaya injak rem pengemudi tidak mencukupi Nah kemudian fitur yang mengatur tingkat gaya pengereman Atau kekuatan pengereman ini itu di almas Fiturnya disebut dengan IHBA IHBA Iya benar IHBA Atau Intelligence Hydraulic Braking Assistance Nah fitur lainnya yang bekerja yang membantu kita saat itu Juga ada namanya fitur CMS atau Collision Mitigation System Nah fitur ini aktif biasanya ketika kejadian terjadi terlalu mendadak Seperti yang kita alami kemarin Sistem ini memaksimalkan pengurangan kecepatan Sehingga meminimalisir terjadinya cedera atau perusahaan Akibat kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan Nah kenapa saat itu mobil kita tidak tergelincir atau oleng Karena kan normalnya kalau mobil lain menghadapi situasi itu Pasti ya bakalan oleng atau tergelincir kayak gitu Karena sistem di mobil almas ini sudah ada lagi yang namanya fitur Ada yang namanya sistem ABS atau Anti Lock Braking System Juga ESC atau Boss Latest Electronic Stability Control Yang mampu membuat mobil tetap stabil di jalan Dan juga setir tidak oleng Fitur ESS ini juga akan mengaktifkan hazard secara otomatis dalam keadaan darurat Aku mau nunjukin Nah seperti di gambar berikut ini aku akan tunjukin Di sini ini adalah mobil yang sudah dilengkapi dengan fitur ABS Ini ABS Anti Lock Braking System Dia akan tetap Mana sih fokusnya Tetap stabil kayak gitu Dan tidak tergelincir atau berbelok-belok Ini juga yang dilengkapi dengan Boss Latest Electronic Stability Control tadi Dan di sini Lampu hazard dengan fitur ini akan menyelesaikan otomatis dalam keadaan darurat Kayak gitu Nah itu salah satu kejadian yang cukup mengagetkan kita di jalan Tapi setelah kejadian itu Ada lagi kejadian yang kita alami Tiba-tiba saat kita asik mengemudi Layar MID kita itu Memunculkan peringatan Kayak gitu berupa kata-kata Tulisannya itu kalau tidak salah Tekanan ban terlalu rendah Kemudian dia Memunculkan mobil kita Dengan indikator ban kiri itu warna merah Beda sama lainnya Kayak gitu Jadi ada terjadi sesuatu di ban kiri belakang Dia ngasih tahu Padahal kita saat itu Sedang merasakan biasa aja Kayak gitu Kayak gak terjadi apa-apa Nah ternyata Karena ada peringatan itu Suami aku langsung menepi Minggirin mobil Dan melihat ada apa di ban kiri belakang Ternyata mobil kita itu tertusuk kayak besi Yang cukup sangat panjang Terus depannya itu kayak dipahat gitu Ini cuplikan videonya Nah ini guys Kayak jebakan banget gitu ya Buat teruncing Tapi mau seuzon Tapi gak boleh ya Dan tekanan bannya udah normal Tapi kita mau ganti ke nitroken Karena tadi dia gak punya nitroken Nah seperti itu kejadiannya Jadi fitur apa sih itu yang Tadi muncul di mobil almas Jadi itu nama fiturnya TPMS Atau kepanjangannya Tire Prism Monitoring System Yang menyajikan informasi tekanan angin ban Di layar MID kita Nah bila tekanan ada yang tidak normal Entah kurang atau berlebih Dia akan memberikan peringatan Berupa kata-kata di layar MID Dan juga visual gambar Dengan warna Di ban mana Kira-kira yang mengalami keabnormalan itu Tekanan angin yang tidak sesuai Jadi dia kasih warna di ban yang mana Jadi kita tahu nih Ban mana yang sedang bermasalah Dan kita bisa cek Dini Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Walaupun saat itu yang saat kita terpusuk Besi panjang itu kan Itu mungkin masih bahu banget Jadi kayak Gak ada terasa apa-apa gitu kan Tapi alhamdulillahnya Mobil ini udah ngasih peringatan dini Jadi kita bisa melakukan Tindakan preventif Dengan lebih cepat Yang enaknya lagi dari mobil ini itu Cocok banget buat kaum mager Ya dengan adanya Speed to wine Wooling Indonesian Common Jadi mobil ini bisa kita ajak ngobrol Dengan bahasa Berbahasa Indonesia Kayak gitu Bisa kita perintah-perintah Jadi kita mau apapun Tangan pengemudi Tidak perlu banyak bergerak Jadi pengemudi tetap bisa fokus Ke jalan aja Gak usah Lakukan hal ini itu Kayak mau tutup jendela Mau tutup sunroof Mau besar kecilin suhu AC Mau hidup matiin radio Besar kecilin volume Dan sebagainya itu bisa Cuma dengan perintah Halo Wooling Maka kita bisa nanya Kayak nanya tanggal berapa sekarang Jam berapa sekarang Kalau kita sangking magernya Mau lihat jam tangan Atau jam yang di Hard unit Sanya aja sama Mbak Wooling Mbak Wooling siap menjawab Kemudian fitur yang sangat membantu Juga tentunya kamera 360 Dengan kualitas gambar yang high quality Dan sangat jernih Gimana mobil ini sudah dikelilingi oleh kamera Jadi kita akan diberikan gambar visual Keadaan di sekitar mobil Secara menyeluruh 360 derjat Dari kanan Samping kanan Dan kiri Depan belakang Dan bagian atas Jadi bagian atas itu kayak Kita di kamera drone gitu Kelihatan Dan gak cuma Gambar Kamera real Keadaan sekitar Tapi juga diikuti dengan garis Dan garisnya itu bukan Gimik-gimik semata ya Karena dia juga bisa belok-belok Kalau kita belok-belokin setir Kayak gitu Jadi ini sangat membantu Pengemudi dalam melihat objek sekitar Kalau misalnya ada mobil Atau orang yang mepet-mepet Itu bisa kelihatan kan Dan pandangan pengemudi Jadi luas dari segala arah Apalagi Layar head unit almost itu juga Sangat besar kan Jadi puas aja gitu Kita bisa kontrol Keadaan sekitar Nah ditambah lagi Sensor di sekeliling mobil Jadi Kalau di sekeliling mobil Kan juga ada sensor Nah kalau ada mobil-mobil yang mendekat Itu bakalan nyala-nyala Alarmnya kedip-kedip juga Di kameranya Kayak Yaudah jangan deket-deket Kayak gitu Jadi kita pun gak Gak harus deket-deket juga Bisa aware gitu loh Sadar diri Kemudian kalau untuk aku pribadi Aku senangnya juga Karena aku kan pake iPhone Jadi kan biasanya Kalau di mobil itu Pasti slot untuk ngecasnya Itu USB yang kayak Android gitu Jadi kalau iPhone pasti harus pake Tambahan kepalanya USB-nya itu Karena aku gak perlu Cape-cape bawa itu Tinggal letakin aja HP-nya Dan sudah terisi otomatis Tanpa perlu kabel-kabelan Karena mobil ini Sudah dilengkapi dengan fitur Wireless Charging Apalagi aku kan Nge-vlog tuh sepanjang jalan Jadi aku butuh baterai yang Selalu ready Selalu full Kayak gitu Yaudah jadi Gak usah Nyolok-nyolok Gak usah pusing-pusing Pake kabel-kabel ya Tinggal letakin aja Di tempat Wireless Charging Yang telah disediakan mobil ini Kemudian kita juga terbantu Dengan sistem IOB Atau Internet of Vehicle Di mobil ini Dimana kita bisa melihat Maps Bisa melihat Maps Walaupun Maps-nya ini Sebenarnya di Wuling Tidak se-update Google Maps ya Karena Untuk jalan-jalan yang masih terpencil Mungkin dia belum terlalu update gitu Tapi ini benar-benar Sangat membantu ya Kalau misalnya di depan kita Masih jauh belokan-belokan Kita udah bisa tahu Keadaan jalan di depan tuh Kayak gimana Jadi gak mendebak-debak Atau kita bisa gak terlambat belok Karena kita udah melihat di Maps itu loh Nanti sekian kilometer Kita kesini-kesini gitu Udah kelihatan di Maps Jadi ya Sangat membantulah Dan ada juga fitur LDW Yang sangat membantu Atau Lane Departure Warning Ya bener gak sih? Itu Pokoknya Kita kalau misalnya Mobil itu menyimpang dari garis Atau kita ngambil jalurnya orang Dia pasti kasih peringatan orang-orang Jadi kita aware gitu pengemudinya Untuk balik lagi ke jalurnya semestinya Jadi insya Allah Tidak terjadi kecelakaan Atau tidak terjadi supir yang Ugal-ugalan di mobil Karena mobilnya kan cukup cerewet ya Oh iya Ada juga fitur HHC Atau Hill Hope Control Ini sangat membantu banget Waktu kita jalan-jalan ke beras lagi Jadi kita naik turun gunung itu Atau dimanapulah Yang daerah-daerah tanjakan itu Sistem ini tuh sangat membantu ya Karena mobil tidak akan mundur ya Kalau mobil-mobil yang belum dilengkapi fitur HHC ini Kan dia kalau misalnya Abis dari berhenti Mau jalan Pasti ada mundur dulu gitu kan Lepas frame-nya pasti ada mundurnya Nah mobil ini tuh gak mundur lagi Walaupun kita lepaskan ya Jalan aja seperti biasa Contohnya seperti di gambar ini Jadi dia kalau mobil yang tanpa HHC itu Dia pasti sebelum mau jalan pun Lepas frame pasti agak mundur dikit Terus naikkan Nah ini mau setanjakan gimana pun Dia gak mundur Langsung aja naik ke atas kayak gitu Nah kemudian di mobil ini tuh ada fitur yang namanya IHMA Atau Intelligent Heart Beam Assistance Banyak asistennya ya di mobil Dari fitur ini tuh ada namanya Automatic Light Atau kita lampu yang otomatis menyala Jadi dalam kondisi gelap Lampu akan menyala secara otomatis Ini bagus banget Waktu kita di jalan lintas Sumatera Kan banyak lewat hutan-hutan Jadi fitur ini benar-benar membantu Jadi kalau kita lewat di keadaan jalan yang gelap Misalnya kayak di hutan-hutan ini Gak ada penerangan Baik dari penerangan lampu jalan Maupun lampu dari mobil yang berlawanan arah Maka lampu jauh dari mobil ini akan otomatis nyala Tanpa perlu pengamudi menyalakannya Kemudian ada fitur pengaturan lampu sorot Atau Headlamp Adjuster Nah lampu sorot ini dapat diatur tinggi rendahnya Sebanyak 4 level Dari level 0 sampai level 3 Aduh udah gelap nih sore Aku mau nyalain lampu dulu ya Oke lanjut lagi Jadi tadi Lampu Headlampnya itu bisa di adjust Atau diatur ketinggiannya 0 untuk pengaturan yang paling tinggi Sedangkan angka 3 untuk pengaturan yang paling rendah Nah tuas pengopasiannya itu ada di bawah dashboard Pengemudi Jadi kita tinggal putar tuas saja Sesuai dengan kebutuhan Pengemudi sendiri tanpa adanya bobot tambahan Kita bisa sejajarkan ketinggian lampu dengan mogil Bisa disetel di angka 0 sampai dengan 1 Agar sorot lampu maksimal jauh ke depan Untuk visibilitas di malam hari Kalau diisi full penumpang Kemudian kita bawa barang di bagasi yang cukup banyak Kayak waktu kita mudi kemarin Ada bobot tambahan kan Sehingga suspensi belakang itu turun kan Karena suspensi belakang turun Maka kan mobil tuh pasti kan Kalau diisi beban yang banyak Di belakangnya dia kan turun dikit Pasti kan dia agak mendonget gitu kan Dan yang depannya Sehingga pasti sorot lampu akan lebih tinggi Nah kalau dalam kondisi kayak gini Kita bisa turunkan ketinggian sorot lampu Di antara range 2 sampai 3 Supaya sorot lampu kita ini Tidak menyilaukan pengemudi di depan kita Ataupun yang berlawanan arah Karena terlalu tinggi Kayak gitu Kemudian di almas ini juga ada fitur One touch triple turn sinyal Ini pengemudi cukup menyentuh sedikit saja tuas lampu Kemudian lampu tersebut akan menyala sebanyak 3 kali Dan nanti akan mati secara otomatis Nah ini sangat memudahkan pengemudi Yang suka pindah-pindah jalur Kayak gitu Dari sekian banyak yang kelebihan Dan kecanggihan di mobil ini Serta fitur-fiturnya yang sangat membantu kita kemarin mudik Apakah dia punya kekurangan? Pastinya ada dong Kita akan steal juga di video ini Kekurangan yang kita rasakan saat Pakai mobil almas ketika mudik kemarin Adalah karena dia pakai lampu LED warna putih Sebenarnya ini bagus LED warna putih Dari tampilan estetikanya itu Akan terlihat lebih mewah Lebih gagal Lebih mahal Kemudian kelebihan lampu LED ini Apabila di malam hari Dia akan menyorot lebih tajam Kayak mata kucing Langsung kayak Ibaratnya proyektor berjalan gitu Jelas banget Di depan kita itu terlihat apa saja Apalagi kalau di malam hari Gelap gulita kayak di hutan-hutan Jalan lintas Sumatera Itu membantu banget Pakai lampu LED putih ini Karena dia sangat tajam menyorotnya Terus kenapa aku sebutin Ini sebagai poin kekurangan Karena Dalam kondisi-kondisi tertentu Seperti hujan lebat Hujannya sangat deras Waktu itu kita ketemu hujan deras Kali saat mudik Yang deras banget Nah lampu berwarna putih itu Sangat susah untuk menembus Hujan deras tersebut Jadi kayak pandangan pengemudi itu Kabur Susah melihat apa-apa Kalau hujannya deras banget Beda kalau pakai lampu biasa Yang warna kuning Itu kan tembus airnya gitu Nah sehingga menyebabkan Kalau pakai LED putih ini Hujan deras Jarak pandang pengemudi Pasti terbatas Makanya harus hati-hati Kalau hujan deras Pelan-pelan aja Karena jarak pandangnya Benar-benar terbatas Tapi kalau nggak hujan Enak banget Pakai lampu putih Jadi kayak Love and hate relationship Don't pakai LED putih ini ya Kalau kalian lebih demen Pakai lampu LED putih Atau lampu biasa Yang warna kuning guys Oke guys Masuklah kita di Part yang paling banyak Buat orang penasaran Dan ditanyakan Servisnya gimana Setelah dipakai jalan Sejauh itu Aku juga udah mikir sama suami Kayaknya ini bakalan kena banyak deh Ini ya Kita servisnya Karena kan Ya Literally kita jalan udah jauh banget kan Oke kita intip ya Sebentar aku akan bawa Bukti servisnya Oke By the way Aku beli mobil Almas ini Di bulan Oktober ya Tapi waktu itu Aku dapatnya kayaknya di bulan 11 Baru dikirim barangnya Dan ini adalah mobil kedua kita Yang kita beli secara cash Kalian bisa nonton KD1 Boxing Mobil Almas Yang ada di vlog aku Nonton ya Jangan lupa di like Pertama Ini aku akan tunjukin Servis rutin pertama 1000 km Itu di Bulan Januari Dan aku kan udah pernah bikin vlog Tentang biaya-biaya pakai Wuling Almas Disitu aku bilang Soalnya biaya biasa Servis Almas itu Gratis ya guys Jangan lupa nonton juga Video aku tentang Biaya-biaya pakai Wuling Almas Nah disini tuh Di bulan Tanggal 12 Januari Benar gak sih? Iya benar Nah ini servis pertama aku Di 1000 km Itu masih 0 ya Bisa dilihat Seperti yang aku videokan Biaya servis Almas itu Masih gratis 0 rupiah Ini pengecekan berkala Maintenance 1000 km Standar biasa Kemudian untuk Habis 10.000 km 5000 km 5.000 km Itu adalah Ini dia Dan servis berkala Itu di tanggal 1 Maret 5000 km Seperti biasa Pengecekan Tunggu ya Oke biar aku zoom aja Tulisannya apa aja Yang diservis Nah ini dia Jasanya masih 0 Itu masih 0 Kemudian servis Cek rutin 5000 km Itu masih 0 Ada engine oil Kemudian ganti Oli bekala Itu biayanya Yang disini 485.000 Nah ini bahan-bahan Yang Spare part yang dipakai Dan Totalnya Kenanya Di 562.910 Kemudian itu Kena pajak PPN 56.291 Dan totalnya Di 619.201 Nah ini pengecekan Butterholdnya Untuk saat itu Standarnya itu adalah 550 cca Dan baterai kita Keadaannya saat itu Adalah 570 cca Jadi masih di atas Standar yang seharusnya Jadi sehat banget Oke next Kemudian Ini adalah Servis rutin 10.000 km Yang kita lakukan Selama bulan kemarin Kita pikir bakal Kena banyak banget kan Karena kita jalan jauh banget kan Ternyata enggak dong Masih sehat banget Keadaan mobilnya Jadi ini cuma Pengecekan 10.000 km Biasa aja Yang dilakukan Dan juga kita Minta pengecekan Brake di sebelahkan Untuk dibersihkan Dan ganti oleh Seperti biasa Yang gitu-gitu Dan ini tuh Bahan yang dipakainya Kenanya itu Adalah Subtotalnya tuh 767 909,995 Ini Koma 91 Nya Kumahan yang bayar Kalau pakai cash Itu aja bayarnya Pakai transfer Kan bisa Koma 91 kali Atau enggak bisa Ayo udah Nggak usah dipusingin Yang pasti itu Totalnya segitu Dan kita dapat Diskon lebaran 125.000 Kemudian Total setelah Ditransfer itu 642.000 sekian Dan PPN-nya 70.000 sekian Dan total yang kita Bayarkan Service setelah Mau di kelebaran Adalah 713.630 rupiah Nah ini dia Pembayarannya Alas nama aku 713.630 rupiah Dan untuk Kesehatan baterainya Itu Standard ratingnya Itu 550 kan Tadi Dan ini Cuma berkurang 2 titik aja sih 548 cca Dan Masih oke banget Oke Oke guys Sekian aja curhat aku Curhat Sharing aku Kali ini Tentang perjalanan Mudik kita kemarin Dan fitur-fitur Di Almas yang membantu kita So far Aku tuh sangat puas banget Kemarin Mudik pake Almas Karena dia bener-bener Sangat gagal Di jalanan Apalagi fitur-fiturnya Yang sangat-sangat Canggih Dan memanjakan kita Sebagai pengamudi Dan penumpang Nyaman juga Di jalannya Emang medannya Juga kan Mobil sport Jalan jauh Terus Yaudah Mungkin gitu aja ya Daripada kebanyakan Ngomong Apalagi Untuk yang Masih ragu Dengan Kualitas Wuling Almas Ataupun Masih ragu Dengan Dengan Keamanan Wuling Almas Menurut aku Dia belum cobain aja Sekian video aku Kali ini Anak aku Udah ketiduran Di lantai Nungguin emaknya Nge-vlog Makasih Sudah nonton video Aku sampai selesai Kalau kalian mau tahu Banyak hal tentang Mobil Wuling Almas RS Pro Kalian bisa subscribe channel aku Dan masuk ke playlist Wuling Almas RS Pro Di sana aku banyak Sharing tentang mobil ini Dari mulai pertama kali Aku unboxing Terus ketika aku pasang Headrest monitor Di belakangnya Kemudian aku sharing Biaya-biaya juga Pemakaian Wuling Almas Kayak bensin Dan sebagainya Terus nyobain Fitur-fiturnya Dan sebagainya Banyaknya di sana Kalian lihat aja sendiri ya Jangan lupa untuk Ditonton Di like Dan di subscribe Terima kasih Assalamualaikum Bye-bye Bye-bye